Halo, jumpa lagi dengan terjemah ini yuk. Kali ini kita akan terjemahkan Bahasa Inggris kelas 7 dari halaman 7.3. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan terjemahan-terjemahan buku selanjutnya. Baik, kita akan menyebutkan nama-nama benda di dapur dan lokasi masing-masingnya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan guru mengucapkan nama-nama benda di dapur. Kemudian, kita akan mengulangi kata-kata setelah di ucapkan oleh guru satu per satu. Ini kulkas, oven, panci, panci goreng, tempat bersih-bersih ya. bentar, ragu saya. Oh, wastafel, ya. Wastafel. Ini apa? kompor. Nah, ya kompor. dan ini gabinet atau almari tempat peralatan dapur. Lanjut. Kita siap untuk makan siang. Sekarang, kita di ruang makan. ini yang akan kita lakukan. Kita akan mendengarkan guru mengucapkan nama-nama benda di atas meja makan. Kemudian, kita akan mengulangi kata-kata setelah di ucapkan oleh guru satu per satu. ada kursi, ada botol air, ada sendok, ada mangkok, ada pisau, ada taplak meja, ada mangkok tempat nasi, ada sebuah kotak makan siang, ini namanya garpu, fork, piring, tempat makan, tempat nasi, dan sebuah mug atau gelas. Bagi yang tidak biasa menggunakan atau biasa menggunakan tangan, ini jarang jarang ditemui di atas meja makan ya. Kita akan mengucapkan nama-nama benda di dapur dan di meja makan. Jumlah mereka, jumlahnya ya, dan lokasi masing-masing. ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang tiap-tiap benda di buku catatan kita. seperti contoh. Nah, ini contohnya. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh laporan kita secara oral di kelas. Seperti biasa, bergunakan kamus, mengucapkan katanya dan tanda bacanya secara benar, mengucapkannya dengan keras, jelas, dan benar, kalau ada masalah dan keraguan, tanya guru. Ada banyak benda di dapur. Ada sebuah kompor besar di sebelah apa apa ini disebelah bak cuci ya, wastafel. Jadi, seperti gambar di atas, nah, kompor, ini kompor, ini wastafel. Disebelah wastafel. ada panci goreng di atas kompor. Nah, ini dia. Jadi, panci gorengnya, panci gorengnya ini di atas kompor. lanjutkan, sampai seluruh benda disebutkan. ada beberapa benda di atas meja makan. Ada enam kursi di meja makan. Enam kursi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. ada mangkuk beras besar di atas meja. Di sebelah kiri. Ya kan? Di sebelah kiri. di sebelah kiri. Nah, lanjutkan sampai seluruh benda yang ada di atas meja makan ini tersebutkan. Ya, mangkuknya berapa buah? Ada dua. Mugnya berapa? Botol airnya berapa? Nah, terus sendok, garpu, sebutkan semua. nah, sekarang kita akan mempelajari menanyakan dan menjawab pertanyaan jumlah-jumlah benda di dapur dan di meja makan. Ini yang akan kita lakukan. pertama kita akan menggambar sebuah meja di buku catatan dan kemudian menulis nama-nama benda ya, benda yang kita lihat di dapur dan di meja makan di bagian di kolom bagian kiri dan jumlah masing-masing benda di sebelah kanan seperti contoh nah, seperti ini bendanya apa jumlahnya berapa yang mana diambil yang di atas seperti ini sink berapa buah coba lihat ke atas nah ini sinknya cuma satu ya wastafelnya cuma satu kabinet berapa buah kita lihat kabinetnya di sini nah ini satu buah kok kabinet lagi ini salah lagi ini apa yang lima barangkali kursi ya bukan kursi piring lima buah piring ya yang jumlahnya lima cuma piring ya ya piring spoon juga lima sendok sendok makan kalau garpu cuma tiga ya nah sampai mana tadi nah kedua kita akan menanya menjawab pertanyaan seperti contoh kita akan pertama mendengarkan dan mengulang pertanyaan setelah di ucapkan oleh guru nah kita pergunakan kamus mengucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar jika ada masalah atau terbentur bagaimana pengucapannya tanya guru berapa banyak piring di atas meja ada lima piring di atas meja ya kan nah itu dia baik untuk video kali ini sampai disini dulu bagi yang belum subscribe subscribe dan like videonya terima kasih